Bapak Ibrahim, serta dekatkan kalian Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan nadaya berita kecelakaan lalu ritas yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu dapat kami sampaikan bahwa memang betul terjadi kecerakan laluritas yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu pada tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan TKP di Jalan Raya Ciamis Ciawur Beti, Ciamis, Jawa Barat dapat kami sampaikan bahwa kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan bermotor roda dua yaitu kendaraan motor Yamaha Aerox dengan nopol D5101ZDN dengan satu buang kendaraan roda dua jenis Viajio Modgo Zikal dengan nopol B4363S C-I dimana salah satu kendaraan terlibat ini adalah kendaraan dengan kategori motor gede atau yang biasa kita kenal dengan istilah OB karena memiliki CC 1400 saya katakan bahwa motor gede ini adalah dilihat dari besaran CC mesinnya 1400 CC ini sudah masuk dalam kategori motor gede ada pun kronologis yang terjadi bahwa yang bersangkutan selaku pengendara motor buzi ini yaitu saudara T berangkat dari Jakarta beserta dengan rekan-rekannya untuk menghadiri kegiatan Green Day yang rekan-rekan tahu dilaksanakan pada minggu lalu di wilayah Pangadaran jadi beliau beserta rekan-rekannya datang untuk meramaikan kegiatan Weeks Day sebagai simpatisan tanpa undangan meramaikan datang ke acara tanpa undangan pada hari Sabtu pada saat beliau dan Roboan Bali tiba di TKP kendaraan yang bersangkutan ini mencoba untuk mendahului kendaraan jamaah aeros tadi dari sebelah kanan dan pada saat mendahului ini menyenggul menyenggul kendaraan jamaah aeros tadi sehingga motor berikutnya kendaraan terjatuh yang bersangkutan saat itu tidak menyadari bahwa kendaraan yang disenggul itu jatuh sehingga tetap melanjutkan perjalanan namun demikian setelah tahu bahwa kasus ini cukup viral di masyarakat akhirnya yang bersangkutan datang menyerahkan diri ke Bores Jamis pada hari minggu tanggal 28 Mei 2023 sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat atau hari selanjutnya jadi ini rekan-rekan sekalian namun demikian yang perlu kita jelaskan bahwa terhadap yang bersangkutan tetap kita proses lanjut dengan kita kenakan pasar 3 10 dengan 3 12 undang-undang lalu tersangkutan jalan dengan ancaman pidana 3 tahun penjalan mungkin berkat-kat sekalian penjelasan tidak saya mungkin ada banyak kondisi terakhir korban masih hidup rumah sakit tapi tadi kita dapat informasi sudah bisa jalan-jalan berarti status beliau ini tidak masuk dalam komunitas manapun hanya segera penyalur hobi saja motor besar motor gede datang ke pengandaran untuk meramaikan simpatisan tapi tanpa unggang ada 16 motor simpatisan semua itu simpatisan kita tetap kalau tidak sudah kita tetap sebagai perusahaan jangan lupa like subscribe dan share ya